Rekan kami akan melaporkan pemakaman Eporus Emeritus Pendeta Sainababan di Siborong-Borong, Tapanuli Utara. Berikut laporan selengkapnya. Baik pemirsa, sekarang saya berada di pemakaman Bapak Eporus Emeritus HKBP Sainababan yang mengembuskan napas terakhirnya pada hari Sabtu 8 Mei sore di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Sesuai informasi yang kami terima, jenajah dari Bapak Pendeta Sainababan tiba di Bandara Silangit hari Selasa 11 Mei pukul 09.00, tepatnya hari ini, menggunakan pesawat sitiling yang memuat 38 penumpang yang tidak asing merupakan keluarga dari Bapak Pendeta Sainababan. Setelah sampai di Bandara Silangit, jenajah Pendeta Sainababan dibawa ke gereja HKBP Sabungan Siborong-Borong menggunakan ambulan dari Pemkap terlebih dahulu. Untuk ibadah pemberangkatan terakhir yang dipimpin langsung oleh Eporus HKBP Pendeta Robinson Siborong-Borong, maksud kami, dan dilanjutkan untuk proses pemakaman di Jalan Tarutung, Desa Sitabu-Tabu, Kecamatan Siborong-Borong. Seperti yang kita lihat saat ini, banyak pejabat yang hadir pada acara pemakaman Bapak Pendeta Sainababan, diantaranya Bapak Bupati Tapanuli Utara, Nixon Nababan, Wakil Bupati Humbahas, Bapak Oloan Paniaran Nababan, dan beberapa mantan bupati seperti Bapak Torangluban Tobing dan Bapak RN Nenggolan. Namun tetap dilakukan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Banyak kerabat ataupun warga yang turut berbela sungkawa atas meninggalnya Bapak Pendeta Sainababan, ini terlihat dari banyaknya papan bunga yang berjajar di kediaman beliau. Beliau meninggalkan satu orang istri, dua anak laki-laki, satu anak perempuan, dan dua orang cucu. Dan keluarga akan kembali pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat hari ini menuju Jakarta. Berikut hasil wawancara kami terhadap salah satu anggota keluarga dari Pendeta Sainababan. Yang telah kami bawa dari Jakarta ke kampung halamannya, ke rumah orang tuanya, untuk dimakamkan di Jalan Singa Menaraja 139 Siborong-Borong. Dan tentunya ini adalah kerinduan dari amantua juga, almarhum, untuk kembali ke rumahnya, untuk kembali ke tanah kelahirannya, untuk dimakamkan di sini. Dan pesan dari terakhir dari almarhum salah satunya adalah, kalau beliau meninggal, beliau ingin dimakamkan di Siborong-Borong, Tapan Di Utara. Almarhum adalah seorang pendeta seumur hayatnya, dan sangat dicintai, baik itu di Tanah Batak, di Indonesia, maupun di dunia internasional. Tadi dari Eporus, HKBP, Pendeta Robinson Butar-Butar, kita mendengarkan begitu banyak surat dari berbagai belahan dunia, baik itu bahasa Jerman, bahasa Inggris, dan lain-lain, yang dibacakan langsung pada seluruh jemaat, bagaimana mereka semuanya kehilangan peran dari amantua, almarhum, Pendeta Sainababan. Dan tentunya ini adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai generasi muda, untuk bisa meneruskan perjuangan beliau, yang selalu peduli terhadap warga, terutama warga yang tertindas, warga yang miskin, warga masyarakat yang membutuhkan pertolongan, diperlakukan ketidakadil oleh kekuasaan, ini adalah kerinduan dari beliau, untuk kita semua mendoakan, kita semua memperjuangkan. Demikilah laporan kami, saya Dianti Sihombing melaporkan untuk Toba TV. Terima kasih.